Intro Belum dikaruniai momongan Deni Darko Ramal Rumah Tengga Syahrini dan Reino Barak Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Pasangan Syahrini dan Reino Barak tampaknya hingga kini masih jadi perbincangan publik Usai pernikahannya beberapa tahun silam, rumah tangga Syahrini dan Reino tak lepas dari sorotan Terlebih kini di usia pernikahan 3 tahun keduanya masih belum dikaruniai momongan Deni Darko mencoba menerawang rumah tangga Syahrini dan Reino yang kini belum dikaruniai momongan Menurut kartu tarotnya Deni Darko menjelaskan bahwa Syahrini dan Reino Barak belum dikaruniai momongan Merupakan hal yang wajar Ini adalah satu hal yang wajar Namun seseorang yang ingin memiliki anak ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang lama, bahkan ada yang lama sekali Ini disebabkan oleh banyak hal ujar Deni Darko Sehingga kalau dilihat dari sini seharusnya ini gak jadi sebuah isu paling apalagi untuk keluarga seperti mereka ini yang bisa saja Mereka ini merencanakan dari awal dan tidak ingin segera memiliki keturunan setelah pernikahan Ujar Deni Darko Lebih lanjut Deni juga menjelaskan pasangan Syahrini dan Reino ini kemungkinan besar menunda untuk memiliki momongan Jadi ada kemungkinan besar mungkin saya ini ditunda tuturnya Lebih lanjut Deni Darko menjelaskan terkait rumah tangga Syahrini dan Reino Barak yang belum dikaruniai momongan Sehingga kalau ditanya di sini saya kira jangan-jangan ini akan menimbulkan keretakan Kalau menurut saya sih akan sama seperti itu ujarnya Deni Darko kembali menuturkan jika rumah tangga Inces dan Reino tidak akan ada perceraian Dan saya pikir juga belum ada perceraian tahun ini Jadi untuk para haters Syahrini tetap menderita karena hal itu belum akan terjadi katanya Diketahui rumah tangga Syahrini dan Reino Barak selalu menjadi sorotan Karena Syahrini dianggap telah merebut Reino dari Luna Maya Sikap Syahrini jadi kemerah ibu mertua yang besar tujuh Syahrini kini tak terlihat lagi Netizen ibunya Manu Keretakan diantara Syahrini dan ibunya Reino Barak mulai mencuat ke permukaan Setelah Syahrini tak pernah lagi umgar kedekatan dengan keluarga besar suaminya itu Bahkan ketika mengucapkan Mother's Day pun Syahrini hanya mengucapkan pada ibu kandungnya saja Tidak pada ibunya tuanya Hal itu bisa terlihat dari postingan story Luna Maya Yang mengunggah foto ibunya seorang diri dengan keterangan yang tercinta mama Lantas hal itu pun diunggah kembali di sosial media akun gosip Dan menyinyir sembilan ribon sembilan 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 Tak ayal postingan itu pun mendapat banyak komentar negatif Karena tak terlihat mengucapkan Mother's Day pada ibu Reino Barak Kemarin itu Mother's Day kok cuma mama cetar Mama restu gak di post awal-awal nikah aja post foto mak cetar berdua Mak restu buat mengucapkan hati Mother's Day kemana mak restu Tulis netizen Netizen pun mengomentari ketika Syahrini berlebaran di Singapura Tak hanya dengan suaminya Untuk keluarga besarnya pun tak pernah terlihat merayakan bersama Mana nih foto lebaran bersama keluarga besar suami Dan kakak Ipar tercinta Udah berapa kali lebaran belum pernah lihat komentar yang lain Tak hanya itu netizen pun berpendapat jika kakak Ipar Syahrini Malas berteman dan ibunya sudah tak lagi memberikan restu Iparnya juga oga kemenangan di medsos sama orang kaya dia Jawa banget di kaluannya komentar netizen Ibu mertuanya aja udah nyabut restunya Ada yang bilang karena masalah lumantul terrestunya itu yang terbongkar Akhirnya di tempat gym dan aerobik mertuanya jadi bahan obrolan Mungkin kali iya dan ibu mertuanya malu tulis netizen Bukan karena ditolak hingga berubah dingin Syahrini ungkap penyebab perpisahnya dengan Anang Hermansyah Dulu banyak orang yang mengharapkan Syahrini dan Anang Hermansyah menikah Lantaran keserasian keduanya di atas panggung Hal ini lantaran keduanya gemar memamerkan kemesraan pada halayak ramai Keduanya mulai duet bersama pada 2010 silam Saat itu keduanya kerap kali disebut-sebut memiliki hubungan yang lebih dari sekedar rekan duet Namun sayangnya tiba keduanya berhenti berduet dan saling menjauh Bukan Bahkan Syahrini sempat digadang-gadang sebagai pengganti Chris Dayanti Dan calon ibu sambung dari Aurel dan Azril Sayangnya hubungan Anang dan Syahrini pun tak lama kandas Dan memilih jalan mereka masing-masing Pelantun lagu sesuatu itu memilih solo karir dan masih nyaman Dengan status lajangnya Sementara Anang sudah berkeluarga dengan Ashanti dan kini memiliki 4 anak Aurel, Azril, Arshi, dan Arsya Meski begitu hubungan Anang dan Syahrini di masa lampau masih sering menjadi perbincangan Banyak yang penasaran dengan apa yang terjadi sebenarnya antara Anang dan Syahrini di masa lalu Syahrini pun akhirnya buka suara soal hubungannya dengan Anang di masa lalu Melalui acara Hotman Paris Show Jadi 10 tahun yang lalu bekerja sama dengan mas Anang Menghasilkan dua lagu yang cukup fenomenal Saat itu dan itu termasuk sejarah berkarir aku sampai sekarang Ujar Syahrini Ia mengaku awalnya tidak pernah ada niatan ingin berduet dengan Anang 10 tahun yang lalu Kemudian Syahrini juga mengungkapkan seperti apa sosok Anang di matanya Mas Anang itu salah satu musisi hebat tanah air karena awalnya itu aku mau membeli lagu itu tidak duet Tapi mas Anang bilang lagu ini akan ada nyawanya kalau kita berduet Akhirnya berduetlah kita dan fenomenal Kata Syahrini Kata Syahrini Kata Syahrini Kata Syahrini Kata Syahrini Kata Syahrini Terima kasih.